Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkiri pukul 9 Wita bersama saya, Yumas Sukmatika. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah hingga 13 ribu rupiah per satu dolar Amerika Serikat memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia khususnya Bali. Dampak positif melemahnya nilai tukar rupiah dirasakan eksportir dan sektor pariwisata. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini otomatis banyak pihak asing mengimpor barang Indonesia karena harganya murah yang didorong motif profit taking atau mengambil keuntungan di Indonesia. Terlebih, Bali banyak menghasilkan kerajinan tangan. Menurut Kepala BPS Provinsi Bali, Panusunan Siregar, sebenarnya melemahnya nilai tukar rupiah membawa dampak positif terhadap perekonomian. Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar karena meningkatnya ekspor. Sementara negara-negara asing bisa mengimpor barang dari Indonesia dengan harga yang murah. Ditambahkan nilai tukar rupiah melemah juga membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata. Jadi kita sebetulnya relatif aman. Ekspor Bali itu tidak terlalu mengandalkan bahan baku dari luar. Artinya kita tidak mengeluarkan dolar beli itu. Nah, karena bahan bakunya umumnya dari dalam Bali, kalaupun dari luar lokal tapi luar Bali, bukan dari luar negeri. Nah, ini akan menjadi keuntungan besar bagi eksportir. Karena dia mendapatkan dolar yang sama, tapi rupiahnya jauh lebih besar. Hal yang sama ke pariwisata. Nah, bayangan saya akan merangsang para pelancong luar masuk ke Indonesia karena dia merasa daya beli uangnya makin besar. Sehingga baginya semuanya murah. Minat di hotel pun menjadi murah. Menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Indonesia membuat banyak turis asing berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar disebabkan mulai membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya tingkat pengangguran di negeri Paman Sam sehingga membuat nilai dolar semakin kuat. Tidak hanya di Indonesia mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar, sejumlah negara juga mengalami hal sama. Dampak negatif dari melemahnya nilai tukar dapat menyebabkan inflasi di Indonesia karena banyak industri di Indonesia yang menggunakan bahan baku impor sehingga mereka harus membeli bahan baku dengan harga mahal. Tadi bersyukur karena produk-produk yang kita ekspor tadi tidak terlalu mengandalkan bahan baku dari luar. Justru harusnya benefit yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan. Meski demikian, menurut Panusunan, melemahnya nilai rupiah diharapkan tidak terjadi berlarut-larut sehingga inflasi dapat terkendali. Ratih Anggoro dan Juliana, Bali TV Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menari kami dalam seputar Bali terkini, satu jam mendatang. Salam Indonesia! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.